Assalamualaikum, hai semuanya Banyak yang ngira ini adalah onde-onde Padahal ini olahan labu kuning Nah saya menyebutnya bola-bola labu kuning ya teman-teman Rasanya enak banget, manis, kurih, teksturnya lembut sedikit kenyal Cocok untuk camilan keluarga atau isian snack box Bismillah, pertama-tama akan kita potong 250 gram labu kuning Ini berat sebelum dikupas Dan labu kuningnya ini akan aku iris dan aku kukus sampai matang Setelah labu kuning kita kukus sampai matang Kemudian akan aku hancurkan Setelah labu kuning sudah hancur seperti ini Kemudian bisa kita tambahkan gula pasir, garam Tambahkan juga vanili bubuk, kelapa parut Dan yang terakhir kita tambahkan tepung ketan Dan semua bahan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan adonannya menjadi kalis Setelah adonannya kalis seperti ini Kemudian akan aku timbang beratnya 35 gram Lalu bisa kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman Nah pada waktu membulatkan seperti ini Teman-teman bisa gunakan sarung tangan plastik Karena adonannya sedikit lengket ya Adonan yang sudah kita bulatkan Kemudian bisa kita baluri menggunakan wijen Sambil ditekan ya supaya menempel Kemudian bisa kita hangatkan minyak di api sedang Jika minyak sudah hangat bisa kita masukkan adonannya Diamkan sampai mengapung sesekali boleh diaduk Supaya tidak lengket di wajan Nah jika sudah mengapung seperti ini Bisa kita putar-utar supaya matangnya merata ya teman-teman Dan lanjut kita goreng sampai matang Nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang Kemudian bisa kita angkat Masya Allah bola-bola labu kuning kita cantik banget ya teman-teman Nah ini siap disajikan Selamat mencoba dan semoga suka Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye